Halo Bung Roky, wah ini hari akhir pekan, wah ini santai ini, kelihatannya tampilannya sporty. Kayak rambut atau kayak sambu tuh kalau kayak gitu. Ini kayak Roky 2. Roky Bolboa. Yes. Oke, kita tetap ternyata walaupun akhir pekan, otopik Ferdi Sambo dan istrinya ini makin seru ya. Tapi kita tidak akan masuk ke detail persoalan kriminalnya atau pidana, tetapi impact-nya gitu ya Bung Roky. Ini saya membaca KNPI katanya berencana akan mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang Kepolisian. Gitu ya, ini karena dia melihat bahwa ya ini dampak dari Undang-Undang Kepolisian yang begitu powerful lah kira-kira begitu. Dan juga ada teman kita ini buat sebuah artikel gede ya, gede Sriana. Dia mengingatkan publik bahwa ini kalau ternyata publik bersatu, tidak terpecah dalam kelompok kadrun dan cebong, itu agenda-agenda yang jauh lebih serius itu bisa kita kawal, termasuk dalam kasus ini. Bagaimana kasus ini terbongkar itu karena menyatunya civil society. Saya kira ini kan topik yang menarik dan perlu kita dalami soal ini. Betul, akhirnya orang pergi pada kecemasan terhadap keadaan institusi-institusi reformasi kita. Kepolisian, DPR, Mahkamah Konstitusi, KPK. Jadi betul suatu pengamatan yang bagus dari gede Sriana, bahwa ada hal yang sebetulnya bisa diucapkan ulang itu reformasi seluruh institusi itu. Itu intinya itu. Dan kebetulan, bukan kebetulan sebetulnya, hal yang bagus adalah dimulai dari kepolisian. Supaya DPR juga mereformasi cara dia berpikir. Mahkamah Konstitusi begitu, KPK juga begitu. Nah semua reputasi yang kita buat dulu di awal reformasi, itu dimaksudkan untuk membuat bangsa ini teduh secara politik, supaya bisa menghasilkan kembali pertumbuhan ekonomi itu. Kalau dulu Pak Harto lakukan stabilisasi, dan itu artinya ada kekuatan militer di belakang proses pembangunanisme, developmentalisme pada waktu itu. Tapi sekarang dalam demokrasi, mustinya institusi-institusi itu yang berfungsi, bukan lagi stabilisasi. Pak Jokowi seringkali juga agak kacau, menganggap bahwa stabilitas penting. Bukan stabilitas yang penting, tapi profesionalitas dari institusi-institusi itu. Nah ini intinya kenapa KPK, KNP bagus, dia mendorong untuk reformasi. Dan rakyat memang melihat bahwa ini momentum, untuk, udahlah soal pemilu gampang lah itu. Tetapi kalau pemilu sendiri dilakukan, dan dikawal oleh institusi-institusi yang rap, itu artinya demokrasi nggak akan tumbuh. Bayangkan misalnya kita mau pemilu satu setengah tahun lagi, dan kepolisian masih berantakan semacam ini. KPK masih mudah terbang pilih. Mahkamah konstitusi nggak paham fungsi konstitusional yang diberikan pada dia, yaitu judicial activism. Jadi kalau pemilu dibuat 2024 nanti, dalam keadaan institusi-institusi demokrasi kita rapuh, itu akan menghasilkan juga pemimpin yang juga rapuh. Itu poinnya. Jadi kalau kita berpikir secara makroskopi, kita dapat poin bahwa ini adalah momentum yang disediakan sejarah untuk mengubah kembali, atau menata ulang institusi-institusi utama dari demokrasi kita. Nah, dan kita tahu bahwa penataan ulang institusi-institusi kita itu kan berkaitan sebenarnya power game. Ini politisi itu. Kita ingat dulu pada masa order baru ya, bagaimana kemudian TNI itu ditarik kerana politik, sebenarnya itu karena kepentingan dari politisi. Dalam hal ini tentu saja Pak Harto ya, ada faktor yang sering disebut oleh Dr. Salim Sais sebagai faktor push dan pull, faktor daya tarik dan daya dorong internal TNI untuk terlibat dalam, Agri pada waktu itu terlibat dalam day-to-day politik. Nah, sekarang kan juga begitu. Apa yang terjadi ini kita melihat bahwa, oke kepolisian juga ditarik-tarik ke ranah politik, dan ini juga mainan dari para politisi. Itu tadi satu paket itu mereformasi kultur politik kita. Di zaman order baru itu memang ada semangat dunia yang disebut developmentalism, yang pasti menyeret tentara. Karena pada waktu itu pasca komunisme tahun 60-an, 70-an, bahkan di tahun 70-an masih ada soal kemerah-merah, segala macam. Sehingga ada kekhawatiran bahwa kalau tidak stabil, negara-negara di Asia Tenggara itu bisa jatuh pada domino efek dari komunisme di Asia Selatan. Tapi kemudian kita masuk dalam era yang betul-betul menganggap bahwa, oke, perselesaian ideologi selesai, maka diperlukan reformasi. Pak Harto tentu tahu bahwa keadaan sudah berubah, karena itu dia nggak paksa lagi untuk meneruskan jabatannya. Jadi memang sejarah itu, sorry, kadangkala tiba, berdasarkan formulasi-formulasi yang tidak terduga. Ini juga tidak terduga ada kasus Pak Sambo, lalu orang bongkar semua soal yang menyangkut kekacauan dalam institusi kepolisian. Tapi saya tahu ada banyak perwira yang betul-betul profesional, hanya mau belajar dan memahami kepolisian sebagai institusi yang membanggakan. Nah, mereka ini justru yang mesti dipromosikan. Karena nanti kita kesulitan juga, kalau kita bubarkan semuanya, terus siapa nantinya itu? Kacauan. Jadi mulai dari sekarang, mungkin Pak Listio bikin semacam panitia pemantau potensi atau sebut aja reformasi jilid dua lembaga kepolisian itu. Nah, itu memang mulai dari merevisi atau mengevaluasi minimal undang-undang tentang kepolisian itu. Tapi setelah itu, kemudian mental dari para politisi juga harus direformasi itu. Yang berupaya untuk memanfaatkan kepolisian sebagai perwiraan politik. Itu buruknya itu. Nah, kita masuk dalam satu ide baru bahwa kesempatan ini justru memungkinkan perseberangan ideologi antara kadun dan cebong itu dihentikan. Supaya kita fokus pada perwiraan institusi. Tapi saya masih melihat beberapa kecenderungan untuk favoritisme pada satu kelompok di dalam kepolisian. Dan itu beberapa potensi yang sebetulnya harus dihasilkan ulang, itu kemudian tercegah oleh ketakutan dari kelompok-kelompok ini, kelompok masyarakat sipil terutama, yang seolah-olah kehilangan akses pada kepolisian. Padahal kita memang ingin supaya kepolisian itu tidak punya akses kemana-mana selain pada usaha tertipan. Jadi itu, masyarakat sipil nggak boleh juga numpang pada kepolisian, apalagi masyarakat politik. Supaya betul-betul polisi itu tampil secara profesional. Itu poinnya. Kalau kita belajar dari reformasi atau waktu itu disebutnya di TNI atau ABRI itu waktu itu back to basic gitu ya, Bung Roki. Itu kan ada faktor tuntutan, faktor juga push dan faktor pull juga ya, faktor dari publik juga ada keinginan agar TNI tidak lagi menjadi alat kekuasaan dari penguasa gitu. Dan juga tidak terlibat dalam day-to-day politik. Dari internal TNI, kita kenal orang-orang seperti SPI, orang Agus Fijoyo, terus kemudian juga Agus Virahadi Kusuma dan teman-teman yang lain itu yang mereka terwesternisasi gitu ya. Dan mereka melihat bahwa memang praktek-praktek dalam dunia demokrasi itu under civilian control. Dan tadi Anda melihat bahwa sebenarnya potensi yang sama itu juga ada di polisian. Ya betul. Kita ingat pada waktu itu menemukan istilah back to basic aja itu supaya nggak back to barak. Kembali ke barak itu artinya seolah-olah tentara itu nggak punya fungsi lain selain pertahanan itu. Tapi tentara Indonesia punya punya sejarah lain itu tentara perjuangan, tentara rakyat. Karena itu dipilihlah kembali ke basic bukan kembali ke barak. Kalau kembali ke barak itu betul-betul profesional tentara Amerika, tentara barat itu. Jadi kita mau ingat kembali demikian juga soal kepolisian. Kepolisian itu dibentuk di dalam upaya untuk menggantikan polisi-polisi Belanda yang juga beroperasi mengintai rakyat secara polisional. Jadi betul bahwa reformasi TNI udah berhasil dan di ujungnya masih ada semacam upaya partai putih untuk punya akses pada beberapa tokoh TNI dalam pertandingan atau persaingan untuk jadi panglima. Demikian juga di kepolisian itu. Jadi sekarang kita dapat satu momentum untuk betul-betul yang disebut sebagai polisi itu adalah pelayan publik, pelayan masyarakat. Dan harus diterangkan bahwa polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Jadi dasarnya dia adalah sipil bukan karena senjata maka orang takut justru karena dia sipil orang hormati. Karena orang hargai maka diberi dia senjata. Kan itu dasarnya. Jadi beda dengan tentara yang betul-betul peralatan utama dia adalah senjata. Polisi peralatan utamanya bukan senjata tetapi bahasa. Nah itu bedanya. Nah kalau bahasa polisi sekarang mengancam atau seringkali terlihat arogan itu juga bukan fungsi yang betul. Kita tahu bahwa beberapa sebetulnya satu generasi di dalam kepolisian yang berupaya untuk mengembalikan polisi pada citra yang sipil tapi sekaligus berwibawa. Nah kewibawaan itu yang diminta oleh publik bukan polisi memperlengkapi senjatanya ada seksin-seksin khusus pada kepolisian yang memang harus diperlengkapi lengkap. Tapi secara umum institusi itu institusi sipil. Oke. Nah jadi ini sekarang kita dorong ke NPI untuk melakukan menguji uji materi ke makamah konstitusi. pertanyaannya nanti orang skeptis lagi terhadap makamah konstitusi. Karena itu bercampur semua kita minta makamah konstitusi untuk membuka pikirannya karena ada problem yang macam-macam tapi justru kita lagi gak berdaya pada makamah konstitusi. Jadi keadaan kita ada di dalam dilema itu dilema itu bisa kita kita atasi kalau ada kesepakatan masyarakat sipil untuk mendorong terus proses ini. Makamah konstitusi mau keras kepala itu akan dianggap sebagai mahkamah dungu kalau gak mau memperhatikan pikiran publik. Karena publik sekarang bahkan keinginan untuk cepat-cepat melihat hasil reformasi polisi itu yang harus didahulukan daripada puter-puter soal sampo yang memang udah ada proses hukumnya kan. Dan sebenarnya ini kita juga diingatkan betapa dasarnya sebetulnya potensi yang disebut sebagai people power sebenarnya kan fenomena yang terjadi pada sampo ini kan fenomena people power juga sesungguhnya. Nah betul itu. Jadi opini yang digiring ke satu isu dan isu itu betul-betul masuk dalam batin publik itu gak mungkin dicegah. Itu poinnya. Juga kemarin buru kemarin juga ada yang menganggung yang gak akan terjadi. Ternyata saudara Jumur itu bisa memimpin mungkin juga satu juta karena di daerah-daerah juga ada gerakan. Jadi yang kita sebut sebagai people power itu datang dari kesepakatan batin rakyat. Dari cara ideas itu diucapkan dalam bentuk protes. Bukan menggiring manusia sebagai masa. Tapi masa itu di dalamnya ada ide. people power itu bukan orang berkerumun untuk menjatuhkan kuasaan. Tapi ada ide untuk menghasilkan kepemimpinan baru. Ada ide untuk menghasilkan keadilan baru. Yang sekarang keadilan itu kan transaksi black market aja kan. Black market of justice. Nah kepolisian itu selalu disorot dalam kerangka itu. Ada black market di situ. Jadi bersihkan itu supaya betul-betul tokoh-tokoh yang muda sekarang atau ada generasi pemimpin baru di kepolisian lepas dari stigma black market of justice. Ya. Nah sekarang kita masuk ke tema yang tadi ya. Tema ternyata ketika civil society bersatu itu kita kemudian sepakat pada satu agenda perubahan lagi-lagi kembali ke kasus Wadah Sampo ini kita berhasil melakukan itu. Karena ternyata kemudian ada kesadaran di internal polisi dengan tindakan Pak Listio Sigit membentuk tim khusus kemudian menindak puluhan personelnya dan ini saya kira pertama kali bersih-bersih yang pernah terjadi sepanjang sejarah kepolisian terutama era reformasi lah ya. Kemudian juga kita melihat bahwa dengan ini sebenarnya potensi bangsa ini besar kalau kita bersatu. Itu saya kira yang bisa kita lihat dari peristiwa sekarang ini jadi penampilan publik pertama yang menguji kapasitas kepolri adalah sekarang dan cukup relatif cepat diatasi itu dan dengan akibat banyak yang ketarketir antara angkatan antara fungsi antara lembaga dalam kepolisian tetapi sejarah akan menapis mana sebetulnya mereka yang betul-betul masalah mana yang dianggap atau diketahui sebetulnya serius untuk menghasilkan perubahan di polisi. Demikian juga dengan kasus Satgas Merah Putih itu. Banyak hal yang kita belum tahu yang mungkin sekali memang diperlukan untuk diaudit tetapi banyak juga hal yang sebetulnya bagus dari Satgas itu dalam urusan-urusan tertentu. Dan semua orang akhirnya merasa ini bahaya nih kalau dibongkar semuanya itu artinya semacam revolusi institusi habis-habisan. Saya kira enggak. Karena publik juga tahu mana polisi yang terlibat dalam kekacauan Black Market of Justice mana polisi yang memang betul-betul ingin memanfaatkan status dari Satgas itu sebetulnya untuk memelihara perdamaian untuk memberi pendidikan pada rakyat di daerah. Kan saya tahu banyak betul polisi yang jadi pendidik jadi guru di Papua dalam upaya untuk mengeratkan bangsa itu dan sangat mungkin juga itu dana-dana dari Satgas yang memang tidak mungkin dianggarkan itu. Tetapi sekali lagi istilah Satgas khusus itu yang menjadi tanja-tanya jadi fungsinya memang yang harus dibetulkan supaya enggak jadi semacam sarang semua orang dapat dana dari Satgas dan itu yang beredar sekarang di masyarakat dan itu buruknya kalau keterlibatan tokoh-tokoh yang sekarang lagi mungkin cemas-cemas itu menyebabkan proses pembuktian Sambo itu juga tertutup. Jadi sekaligus kita anggap bahwa bersih-bersih itu dalam rangka untuk memisahkan mana polisi bagus mana polisi buruk itu kira-kira dan satu soal yang saya kira menurut saya ini mengembirakan kita ternyata ketika kita bersatu bukan hanya kita bersatu ternyata bangsa kita ini masih bisa bersatu pada satu titik ketika kita bicara soal hal yang bersifat imparsial nah ini saya kira ini modal yang bagus yang seharusnya ini yang ke depan harus kita lebih utamakan ketimbang sekarang pembelahan ini dan kita tahu kan sebenarnya pembelahan-pembelahan ini di belakangnya juga ada kepentingan para politisi ada yang kelompok-kelompok yang memang sengaja menjaga statusku semacam ini untuk keuntungan politik ya kita ingin agar supaya ada wise guys-nya di polisi atau good cop-nya dan itu yang sedang kita cari nah mereka ini yang musti kita rawat supaya gak diincir oleh politisi kan kan itu bahayanya dan buruknya kalau politisi selalu ingin punya akses pada peralatan negara ya politisi di partai aja kan kalau politisi bermutu dia bisa pengaruhi kebijakan lewat kampanye lewat parlemen bukan dengan masuk buat ngacak-ngacak dan minta jata atau bahkan bersekongkol dengan okno-okno kepolisian jadi ini yang sekarang dimengerti oleh masyarakat sipil yang akhirnya bersatu untuk memuliakan kembali kepolisian jadi temanya memuliakan kembali kepolisian mengambil kembali marwah yang yang di acak-acak oleh partai putih di acak-acak oleh oligarki di acak-acak oleh macam-macam faktor dan kita mesti memberi catatan poin bagus yang sebenarnya sudah dimulai oleh Kapoli Listio Sigit belakangan ini kita jarang sekali dengar ada kasus pelaporan-pelaporan seperti di masa lalu terutama untuk para oposisi dan juga para kelompok ulama misalnya dan kenapa? karena waktu itu Pak Listio Sigit mengintroduksi sebuah namanya yang disebut sebagai prosesnya diselesaikan di antara mereka sendiri ada semacam nggak harus langsung ke wilayah pidana dulu nah saya kira saya tahu ini kita juga dengar bahwa sekarang ini kasus ini tentu menimbulkan ada semacam ofis politik ada isu soal pergantian Kapoli dan sebagainya siapapun saya kira kalau waktu nanti yang jadi Kapoli ini modal bagus yang telah ditanamkan oleh Pak Listio Sigit ini mesti dilanjutkan karena itu saya kira menjadi salah satu upaya untuk menjahit koheksi di antara anak bangsa itu pentingnya poin-poin yang secara hati-hati tapi tegas diucapkan oleh Kapol Rihar ini dan itu menandakan bahwa pengetahuan dan pembatinan masalah di kepolisian itu sudah cukup masuk di internal kepolisian jadi saya kira semua orang di kepolisian toko-toko atau pejabat-pejabat tinggi di situ perwira-perwira mengerti apa yang mesti mereka lakukan karena nggak mungkin melawan opini publik yang berbahaya adalah berupaya untuk menghalangi proses pembersihan di kepolisian dan kita butuh polis watch bukan sekedar yang resmi tapi juga dari pers dan itu pentingnya jangan justru sesama masyarakat sipil saling nge-watch kan ada juga sipil society watch ngapain masyarakat sipil nge-watch masyarakat sipil ini hal-hal semacam itu yang mesti kita ya kita dudukkan secara proporsional problem kepolisian supaya dia nggak berantakan kalau ini betul-betul real big data ya Bung Roki apa yang terjadi hari ini ya ya itu tanpa disurvey seluruh hati nurani kita menginginkan polisi yang mulia dan dan itu memang mengkhawatirkan beberapa segmen politik atau segmen masyarakat sipil atau baser bahkan yang memperoleh keuntungan dari polisi yang berpihak kan itu buruknya kan jadi polisi itu harus berpihak ya berpihak pada ketertiban pada keadilan pada rasa aman itu aja ya 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 ini kalau dulu ada yang nyebut saya lupa ada pernah seseorang yang nyebut ada 110 juta big data saya kira ini 270 big data ya itu manfaatkan itu dan itu betul-betul di depan mata big data itu yes oke baik terima kasih Bung Roky sampai ketemu lagi Bung Roky tetap 0% 0% dan datang Terima kasih telah menonton